Pengadilan Agama Selat Panjang akhirnya berhasil meraih Predikat Wilayah Bebas Korupsi atau WBK. Atas keberhasilan tersebut, Pengadilan Agama Selat Panjang menjadi satu-satunya instansi yang telah meraih Predikat WBK di Kepulauan Beranti. Kerja keras Pengadilan Agama Selat Panjang sejak tahun 2019 lalu akhirnya membuahkan hasil. Di bawah kepemimpinan Muhammad Mu'min, Pengadilan Agama Selat Panjang akhirnya berhasil meraih Predikat Wilayah Bebas Korupsi atau WBK. Penyeraan penghargaan secara virtual ini pun dilakukan Senin pagi oleh Kementerian Pemberdaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RP. Secara statistik di Mahkamah Agung ada sekitar 314 yang ikut. Dari jumlah itu hanya 48 atau sekitar 15 persen yang berhasil meraih Predikat WBK, salah satunya Pengadilan Agama Selat Panjang. Tak hanya itu dari 4 lingkungan badan peradilan di wilayah Riau dan Kepulauan Riau, Pengadilan Agama Selat Panjang menjadi satu-satunya yang berhasil lolos mendapatkan Predikat WBK. Berdasarkan statistik perhitungan untuk Mahkamah Agung yang diikutkan adalah 314 dan yang lolos sebanyak 48, perhitungan kami hanya 15 persen yang lolos untuk tahun ini dari Mahkamah Agung. Jadi merupakan suatu kebanggaan, bukan kesombongan ya, kebanggaan kami pengadilan kemasalahan panjang Alhamdulillah bisa lolos di zona negeritas wilayah bebas korupsi. Menjadi satu-satunya instansi yang telah meraih Predikat WBK di Kepulauan Beranti, Pengadilan Agama terus berbenah lewat sejumlah inovasi dengan membangun sinergitas yang baik dalam upaya meraih target Wilayah Birokrasi Bersih Melayani atau WBBM nantinya. Dari Meranti, Muhammad Isnaini, Cera TV melaporkan.